192 Domein Dewa Kematian VS Domein Malaikat Saat memikirkannya, Tang San tiba-tiba merasa tercerahkan, dan semua yang ada di depan matanya menjadi jelas. Dia merenung dalam-dalam, jika Sue King He berhasil mendapatkan tahta Kerajaan Surga Dou, maka apa yang akan dilakukan Balai Roh nanti adalah membantu Sue King He untuk menyatukan seluruh Kerajaan Dou Surga di dalam perbatasannya dan menyerap Kerajaan dan Kadipaten itu. Setelah menyatukan seluruh Kekaisaran, dengan dukungan dari Spirit Hall, dia hanya membutuhkan alasan yang tidak berdasar untuk mengobarkan perang penyatuan melawan Star Luo Empire. Pada saat itu, mereka dapat mengatakan bahwa Heaven Dou Empire yang menyatukan benua, mereka juga dapat mengatakan bahwa Spirit Hall yang menyatukannya. Benar saja strategi yang bagus. Sue King He melihat Tang San tidak mengatakan apa-apa, berpikir bahwa dia telah tergerak olehnya, melanjutkan, Tang San, jika kamu tidak senang dengan saya meracuni ayah saya, itu tidak masalah. Meskipun saya mengutamakan minat saya, saya tetap akan melakukannya. Jangan pergi sejauh itu. Aku tidak takut untuk memberitahumu, nama asliku bukan Sue King He, aku juga bukan putra Sue Ye. Faktanya, ayahmu adalah musuhku sejak dia membunuh ayahku yang sebenarnya. Aku bahkan bisa maafkan dendam semacam ini, jadi jangan bilang ini tidak bisa membuktikan ketulusanku. Sekarang Sue King He telah mengatakan ini, Tang San hanya memiliki dua pilihan, yang pertama adalah untuk mematuhi, dan yang kedua adalah mempertaruhkan nyawanya. Karena Sue King He telah mengatakan rahasia terbesarnya, jelas dia tidak bermaksud untuk melepaskan ketiganya di depan matanya. Apakah akan membunuh atau menundukkan, tidak ada jalan keluar ketiga. Untuk mendapatkan kepercayaan Tang San, dia tidak bisa mempertimbangkan terlalu banyak. Benar saja, kata-kata Sue King He membuat Tang San terkejut lagi, dan kebingungannya sebelumnya juga menjadi jelas, kamu adalah anak dari mantan Paus Agung Spirit Hall. Seperti yang dikatakan Sue King He, ayahnya adalah musuhnya yang telah membunuh ayahnya, dan dalam hal status yang dia tunjukkan di Spirit Hall, inti dari seluruh skema Spirit House, Tang San langsung menebak identitas aslinya. Sue King He tersenyum bangga, Tang San, aku telah menghilangkan semua keraguan di hatimu untukmu, jadi katakan padaku kondisi keduamu. Aku pikir, baik di Spirit Hall atau di Heaven Doe Empire, statusku akan cukup untuk mencapai apapun keinginanmu. Tang San menarik nafas dalam-dalam, menatap Dugubo yang telah memulihkan penampilan manusianya, dan kemudian memandang yang Woody yang berdiri tegak seperti lembing, mengangguk, persyaratan pertamaku adalah untuk membalaskan dendam Xiaowu. Dan yang kedua adalah untuk membalaskan dendam orang tuaku. Ibuku meninggal karena menyelamatkan ayahku dan ayahku juga diasingkan oleh keluarganya untuk Spirit Hall dan menghabiskan separuh sisa hidupnya dalam kesedihan karena kehilangan ibuku. Selama kamu membalas dendam ini untukku, itu tidak ada yang digunakan olehmu. Apakah kamu mengolok-olok saya? Pinju Sue King He sudah mengencang tanpa sadar. Tang San berkata dengan tenang, saya hanya menyatakan fakta. Sayangnya itu tidak mungkin bagi Anda. Yang Mulia, Putra Mahkota, Anda adalah orang yang sangat pintar, tetapi juga orang yang naif. Tidak semua orang mengutamakan kepentingan mereka seperti Anda. Baik itu masalah orang tuaku atau masalah Xiaowu, bagaimana aku bisa berkompromi denganmu. Olaro adalah musuh seumur hidupku. Lebih baik batu giyok yang rusak, daripada ubin tanah liat yang utuh. Kata-kata terakhir diucapkan dengan tegas oleh Tang San. Mereka milik dunia lamanya. Mendengar kata-kata ini, di sisinya, apakah Dugubo atau Yang Wudi, keduanya meningkatkan momentum mereka dengan hebat. Dan pada saat yang sama, di belakang punggungnya, delapan tombak laba-laba dengan cahaya berdarah yang ganas telah meledak dari tubuhnya. Jawabannya terhadap Sue King He, dapat diringkas dengan tepat dalam empat kata. Melawan, untuk, Yang, kematian. Karena kemarahan, urat biru di leher Sue King He berdenyut kencang, dan pikirannya juga dipenuhi dengan amarah yang seperti ombak menakutkan dan membuat lapisan udara biru di wajahnya. Seutas cahaya meledak dari tubuhnya tiba-tiba, cahaya kemasan murni, langsung menyebar dari dahinya ke seluruh tubuhnya. Cincin roh muncul di tubuhnya satu demi satu. Dua kuning, dua ungu, tiga hitam, total tujuh cincin roh. Dan kemudian kepalanya juga dikelilingi oleh lapisan cahaya kemasan murni, ketika pakaiannya di belakang punggungnya retak. Dua pasang sayap putih terbentang dari punggungnya, dan tubuhnya perlahan melayang di udara seolah bebas dari kendali gravitasi, berhenti pada sepertiga meter dari tanah. Dicuci dalam cahaya kemasan yang intens, mata Sue King He juga menjadi emas. Siluet besar yang wajahnya tidak dapat dikenali muncul di belakangnya, dan satu-satunya perbedaan antara dia dan hantu emas adalah jumlah sayapnya. Jumlah sayap di belakang siluet emas adalah enam. Murid Dugubo dan Yang Wudi sedikit menyusut, dan Dugubo tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Tang San dalam-dalam, semangat apa ini? Sebagai murid Grandmaster, Tang San mungkin salah satu orang yang paling tahu semua jenis roh di dunia master roh, jadi dia tentu tahu apa itu roh Sue King He. Dia berkata dengan wajah serius, ini adalah roh legendaris, juga roh tertinggi. Guru saya mengatakan bahwa Serapim melambangkan Juru Bicara Dewa. Orang yang memiliki roh ini tidak hanya akan memiliki kekuatan roh penuh bawaan tetapi bahkan secara bawaan peringkat 20, jadi mereka dapat segera mendapatkan cincin roh kedua mereka begitu mereka memiliki yang pertama. Sue King He baru berusia lebih dari 30 tahun, dan kurang dari 35, tetapi dia sudah berada di atas peringkat 70. Aku, baik Snake Lens Douluo dan Porcupine Fish Douluo telah terluka, tetapi dalam hal kekuatan mereka secara keseluruhan, mereka masih bisa tetap seri. Tapi begitu Sue King He yang memiliki roh Super Serapim ditambahkan, situasinya akan sangat berbeda. Sue King He tidak seperti master roh normal di sekitar mereka. Tang San hampir yakin bahwa kekuatan Sue King He benar-benar di atasnya. Mempertimbangkan identitasnya sebagai Tuan Muda Spirit Hall, bagaimana mungkin dia kekurangan semua jenis harta master roh berkualitas tinggi. Dengan semangat supernya, karena kekuatannya yang tidak diketahui, bagi Tang San tampaknya dia bahkan lebih berbahaya daripada dua gelar Douluo itu. Dengan kerjasama dua gelar Douluo, sepertinya tidak ada peluang untuk menang. Empat sayap di belakang Sue King He terbuka, dan tubuhnya melayang di udara, dua mata emas menatap Tang San tanpa emosi. Tang San, kamu akan membayar untuk apa yang kamu katakan. Kamu harus tahu, dengan kamu mengetahui rahasiaku, aku akan menang. Aku tidak membiarkanmu pergi. Sekali lagi, aku akan memberimu kesempatan terakhir, untuk bersumpah setia, atau dihancurkan. Delapan tombak laba-laba di belakang punggung Tang San mengangkatnya, dan membuatnya menatap Sue King He secara horizontal. Aku juga akan menjawabmu lagi. Berjuang, Sue King He tersenyum dingin, baiklah, jadi aku memberimu kesempatan ini. Biarkan aku mengalami secara pribadi, sejauh mana kekuatanmu bisa mencapai sekarang. Tepat setelah kata itu selesai, jejak api emas diseret di belakang punggung Sue King He dan seluruh tubuhnya terbang dengan cepat ke Tang San seperti meteor untuk menyerang bulan. Meskipun kecepatannya tidak dapat bersaing dengan klan kecepatan, dalam perjalanannya terbang, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah menjadi tidak nyata. Ruang di sekitar tubuhnya tampak sedikit melengkung sehingga kekuatan spiritualnya tidak dapat menentukan lokasi akuratnya. Cahaya keemasan yang indah, dengan siluet emas yang indah di belakangnya mekar secara bersamaan. Semburan tekanan kuat penuh aura suci menghantam Tang San. Begitu Sue King He dimobilisasi, Snake Lens Douluo dan Porcupine Fish Douluo juga melepaskan kemampuan rohnya. Kedua gelar Douluo menggunakan kemampuan roh ketujuh mereka tanpa ragu-ragu, avatar roh. Snake Lens Douluo mendorong Snake Lens ke arah langit, lalu tombak berkilaucian dan cahaya ungu benar-benar berubah menjadi cahaya yang menutupi tubuhnya ke belakang. Segera, Snake Lens Douluo menghilang. Seekor ular besar cian dan ungu jelek muncul di udara, yang berbeda dari kaisar ular fosfor Giyok Dugubo, dan panjangnya 10 meter, dengan sisik segi enam terbuka sepenuhnya dari tubuhnya seperti ribuan pisau tajam. Melihat avatar roh ular Lens Douluo, Tang San segera mengingat semacam variasi roh, ala transformasi roh avatar binatang buas. Avatar roh jenis khusus ini memiliki dorongan transformasi binatang dari avatar roh binatang, dan daya tahan karakteristik dan kekuatan avatar roh alat. Avatar roh seperti itu adalah kualitas terbaik, tetapi hanya mungkin muncul dalam keadaan cincin roh ketujuh dari beberapa binatang roh khusus, serta keberuntungan yang luar biasa. Jadi sekarang, inilah kekuatan sebenarnya dari Snake Lens Douluo di depan mata mereka. Dan di sisi lain, Porcupinefish Douluo juga berubah menjadi bola berduri besar dengan diameter 10 meter. Dan cedera dari sebelumnya juga telah pulih sepenuhnya. Berputar di udara dengan cepat, dia terbang langsung ke arah Dugu Bo, dua gelar Douluo menunjukkan kekuatan penuh mereka. Kali ini, Tang San tidak memiliki kemampuan untuk membantu Dugu Bo dan Yang Udi. Dia tidak bisa menargetkan Sue King He, tapi Sue King He sudah menargetkannya. Lapisan demi lapisan lingkaran emas dengan suara aneh tapi merdu menutupi Tang San secara langsung dan tidak ada yang bisa mengenali kemampuan roh mana yang digunakan oleh Sue King He karena cahaya kemasan yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, Tang San terkejut, cahaya kemasan ini tidak hanya dilepaskan pada tubuh Sue King He, tetapi juga pada tubuh Snake Lens Douluo dan Porcupinefish Douluo, sehingga hampir segala sesuatu di sekitar mereka menjadi agak kemasan dan kabur. Meskipun dia belum merasakan efek dari cahaya kemasan ini, dia bisa yakin bahwa cahaya kemasan ini memiliki kemampuan yang sama dengan domen Dewa Kematian dan domen Perak Birunya. Benar? Ini adalah domen bawaan Sue King He, kemampuan khusus dari semangat Super Serapim. Menghadapi ancaman yang dibawa oleh Sue King He, tubuh Tang San tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, dan delapan tombak laba-laba dimasukkan ke tanah. Sekarang dia sepenuhnya menghadap ke tanah, seolah merangkak di tanah. Saat berikutnya, 8-Spider Lens membungkuk ke belakang dan melompat dengan cepat, mendorong tubuh Tang San melonjak ke langit. Bersamaan dengan itu, Kaisar Perak Biru yang tak terhitung jumlahnya menyebar selama dia melonjak, berkembang menjadi layar besar kemegahan emas biru, dan memutar ke Sue King He secara langsung. Karena pikiran Sue King He terkunci pada Tang San, sekarang Tang San muncul, di bawah penarikan momentum, Sue King He juga berubah berlari ke bawah menjadi membubung, mengejar Tang San. Tang San punya alasannya untuk mengubah medan perang ke langit. Setiap bidang memiliki jangkauannya, apakah domain dewa kematiannya, domain blue silver atau domain malaikat Sue King He. Tang San bertanya pada dirinya sendiri, dalam hal kekuatannya sekarang, dorongan bahwa domainnya pasti tidak akan bekerja lebih baik daripada domain malaikat Sue King He untuk membantu rekan mereka. Oleh karena itu, dia perlu membawa Sue King He ke langit sehingga tak satupun dari wilayah mereka akan berpengaruh pada rekan pertempuran mereka. Snake Lens Douluo dan Porcupine Fish Douluo awalnya terluka. Sejauh menyangkut kekuatan Dugu Bo dan Yang Woody, setidaknya mereka tidak akan dirugikan untuk sementara waktu, dan sebagai hasilnya, akan ada peluang bagi pihak mereka. Sue King He juga orang yang cerdas, jadi dia tentu saja mengerti tujuan Tang San, tapi dia masih mengejarnya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Meskipun dia sangat memikirkan potensi Tang San, Tang San lebih dari 10 tahun lebih muda darinya, dan bakatnya sendiri juga tidak lebih buruk dari Tang San. Kesenjangan 10 tahun, tidak semudah itu untuk diimbangi hanya dengan mengandalkan kerja keras. Selama dia membunuh Tang San, Dugu Bo dan Yang Woody bukan apa-apa. Juga, dia ingin menguji kekuatannya yang sebenarnya dengan mengalahkan Tang San. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dan menyembunyikan kekuatan sejatinya dengan metode rahasia Spirit Hall, skema itu akhirnya sampai pada titik untuk dilaksanakan. Dia merasa tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Cincin emas cahaya menyebar dengan tiba-tiba, membentuk riak demi riak lingkaran cahaya yang indah dan mendorong kaisar perak biru Tang San yang turun. Sue King He memotong ke depan, dengan empat sayap terbentang di belakang punggungnya, dan menembak ke arah Tang San seperti meteor emas. Melihat warna emas yang tumbuh di depannya, Tang San tidak merasa takut, hanya bergerak langsung ke arahnya dan melepaskan kemampuannya dari tulang kaki kiri kaisar perak biru, penerbangan. Dalam informasi Sue King He tentang Tang San, ada sedikit dokumentasi tentang kemampuannya untuk terbang, yang hanya memberikan deskripsi sederhana tentang kemampuan melompat 8-speeder lens. Jadi melihat Tang terbang ke arahnya, dia tidak bisa menahan perasaan agak terkejut. Cincin roh pertama menyala, lingkaran emas di tubuhnya segera berkumpul di tangan kanannya. Dan sebuah pukulan tiba-tiba diayunkan ke Tang San. Cahaya keemasan yang membeku tampak seperti perisai bundar besar, menabrak tubuh Tang San. Tang San menarik napas dalam-dalam, dan kedua tangannya berubah menjadi warna batu giyok. Keterampilan surga misterius beroperasi dengan cepat di dalam tubuhnya, dengan nyala api biru kemasan dan kekuatan roh yang melimpah memancar dari tangan. Mengontrol kren Keqing Dragon meledak, tanpa menggunakan kemampuan roh, hanya menghadapi perisai cahaya kemasan yang dilepaskan oleh Sue King He. Dengan suara Hong, dua siluet terpisah dengan cepat setelah tabrakan singkat. Serangan Sue King He terhenti, berayun di udara, sementara Tang San dipukul mundur dan terbang setidaknya 30 meter sebelum dia berhasil mengendalikan tubuhnya, ki dan darah bergolak di dalam dirinya. Melalui tabrakan langsung ini, Tang San segera merasakan bahwa kekuatan roh Sue King He sangat istimewa. Begitu dia bertabrakan dengannya, semacam rasa hangat masuk ke tubuhnya dari kekuatan roh lawan, dan kekuatan keterampilan surga misteriusnya sebenarnya tampaknya memiliki tanda untuk meleleh di bawah rasa hangat yang penuh dengan aura suci, ditekan sehingga tidak dapat menunjukkan efek penuhnya. Jelas, roh Super Serapim tidak hanya memiliki domain bawaan, tetapi kekuatan rohnya juga memiliki atribut khusus, dan kemampuan roh pertama Sue King He hanya untuk memusatkan kekuatan roh atribut khusus ini. Sue King He memiliki kesan lain. Meskipun dia telah memukul Tang San, dia juga merasa bahwa kekuatan roh Tang San jujur dan ringan, seperti energi besar antara langit dan bumi, terutama saat mereka memukul bersama, itu menghasilkan semacam kekuatan kejut khusus, secara paksa pecah, serangannya yang awalnya seperti sungai yang luas. Sepertinya Tang San mendapat yang terburuk dari tabrakan ini, tetapi sebenarnya dia tidak menderita cedera yang sebenarnya. Terutama tangannya tampak dipahat oleh batu giyok, dan sangat keras, seolah-olah mereka dapat menghancurkan serangan energinya dengan kekuatan fisik murni. Sebuah cahaya tipis melintas, ekspresi yang agak dingin muncul di wajah Tang San. Sue King He bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Dia bisa mengatasi spirit Douluo normal secara frontal, tetapi menghadapi Sue King He, seorang spirit sage yang hanya lebih dari peringkat 70, dia tidak memiliki kepastian. Pertarungan di lapangan juga dimulai. Yang Udi dan Dugubo saling bertukar tempat, dan melepaskan avatar roh mereka secara bersamaan. Yang Udi menghadapi Porcupinevish Douluo, sementara Dugubo menghadapi ular yang menjelma dari Snake Lens Douluo. Ular berkepala ganda umucian menghadapi kaisar ular Fosfor Giok yang bahkan lebih besar darinya, sementara tombak pemecah jiwa dengan api hitam yang diintensifkan menghadapi bola berduri besar. Pertarungan antara Dugubo dan Snake Lens Douluo semuanya bersifat fisik. Meskipun avatar Dugubo, kaisar ular Fosfor Giok, memiliki ukuran yang lebih besar, saat mereka menyerang bersama, dia kalah. Dua lidah ular raksasa berkepala dua umucian muncul dari mulutnya seperti dua pedang tajam, meninggalkan dua luka dalam di tubuh kaisar ular Fosfor Giok. Sisik hijau zamrut dari kaisar ular Fosfor Giok tidak bisa menghalangi lidahnya yang bahkan lebih tajam dari pedang. Mulut kaisar ular Fosfor Giok telah menggigit tubuh lawan, tetapi hanya meninggalkan lapisan jejak dan tidak dapat melukai ular besar berkepala dua berkepala birucian. Bahkan racun ekstrim kaisar ular Fosfor Giok hanya menghasilkan sedikit efek korosif pada kulitnya. Kekerasan avatar roh ular Lens Douluo sebenarnya bahkan di atas kaisar ular Fosfor Giok. Apakah snake Lens Douluo atau porcupinefish Douluo? Mereka secara khusus diatur oleh Sue King He untuk menangani Dugubo, jadi mereka secara alami memiliki pertahanan yang sangat kuat terhadap racunnya. Namun, itu bukan pekerjaan mudah bagi ular besar berkepala dua birucian untuk mengalahkan kaisar ular Fosfor Giok dalam waktu singkat. Lagi pula dia terluka dari sebelumnya. Setelah menyadari rohnya tertahan, Dugubo mengubah serangannya menjadi racun dan kabut beracun yang terus-menerus meludah untuk menghadapi lawan, sementara tubuhnya berputar menjadi bentuk ular ketika dia bisa menggunakan kepalanya yang paling keras untuk bertabrakan dengan lawan. Di sisi lain, kemampuan dan kekuatan porcupinefish Douluo jauh di atas yang wudi, tetapi serangan yang wudi terlalu tajam. Dan dia harus melahap racun yang disemburkan oleh Dugubo, kalau-kalau itu akan melukai para master roh lain di sampingnya. Bola berduri besar yang menjelma bertabrakan dengan breaking soul lens terus-menerus, yang juga menghasilkan seri. Dalam pertarungan level ini, keduanya tidak akan dengan mudah meletakkan semua telur mereka dalam satu keranjang, jika mereka menggunakan kemampuan roh terakhir untuk memukul lawan, mereka berdua akan terluka. Oleh karena itu, dengan syarat mereka memiliki kekuatan roh yang cukup, ini secara bertahap menjadi perang yang berlarut-larut. Meskipun keduanya saling berhadapan di udara adalah yang terlemah dalam kekuatan roh, pertarungan mereka tidak diragukan lagi adalah poin kunci dari pertempuran ini. Jika Tang San menang, meskipun mereka berada di Istana Kekaisaran, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi jika Sue King He menang, tanpa pertanyaan, mereka bertiga akan mati karena rahasia yang mereka dengar. Delapan spider lens menyebar dari punggungnya, Tang San menarik nafas dalam-dalam, mengandalkan aura. Pembunuhan yang kuat dari domain dead god untuk secara paksa mengusir efek peleburan pemurnian khusus dari kekuatan roh malaikat di dalam tubuhnya. Apa yang aneh? Keterampilan surga misterius langsung dan ringan Tang San tidak bisa melakukan apapun untuk pemurnian kekuatan roh malaikat. Tapi saat domain dead god muncul, sepertinya hanya menahan kekuatan roh malaikat, segera membuat efek lengket pemurnian hilang seluruhnya. Tang San dengan cepat mengerti, kekuatan roh malaikat seharusnya adalah energi suci murni, sementara domain dewa kematiannya memiliki semacam aura pembunuhan yang kuat yang secara diametris berlawanan. Jika kekuatan roh malaikat dikatakan adil, maka domain dewa kematiannya jahat, keadilan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan, saling membatasi adalah konsekuensi alami. Sama seperti domain dead god miliknya juga tidak dapat mempengaruhi aura suci lawan, efek pemurnian dari domain angelic lawan juga tidak dapat mempengaruhinya. Sue King He tersenyum dingin, sungguh domain dewa kematian. Apa yang digunakan Juliena sebenarnya sama dengan Anda. Mungkin Anda telah memperhatikan, domain dewa kematian Anda saling bertentangan dengan domain malaikat maut saya. Sayangnya, yang tidak dapat Anda ketahui, adalah kebangkitan yang sebenarnya, domain bawaan hanya setelah memiliki kemampuan roh ketujuh, avatar roh. Tanpa avatar roh, domain bawaan Anda hanya dapat memiliki beberapa efek pendukung. Hanya dengan avatar roh, efek domain dapat ditampilkan sepenuhnya. Meskipun domain Anda berada di kelas yang sama denganku, kesenjangan dalam peringkat tidak dapat diimbangi. Mari saya tunjukkan, kekuatan sebenarnya dari domain malaikat. Mengatakan ini, cincin roh ketujuh di tubuhnya berkelebat dengan warna hitam pekat. Hitam dan emas, dua cahaya yang sangat berbeda bercampur menjadi satu, dan kemudian cincin roh hitam tampaknya berasimilasi, berubah menjadi emas dalam proses pelepasan. Cahaya kemasan kristal, hantu di belakang punggung Sue King He bergerak maju dengan tenang, sementara Sue King He sendiri dengan cepat menimpa hantu itu. Termasuk kulit dan rambutnya, semuanya menjadi emas murni. Pakaian di tubuhnya menghilang dalam pemurnian cahaya kemasan itu. Api cahaya kemasan yang indah memenuhi seluruh tubuhnya, seperti yang abadi. Bahkan enam cincin roh lainnya di tubuhnya menjadi emas pada saat itu. Pada dua pasang sayap putih bersih di belakang punggung Sue King He, warna emas menyebar dari akar, lalu ke ujung setiap bulu. Dengan suara retak, sepasang sayap terbuka lagi di belakang punggungnya. Fitur asli serapim menghilang seluruhnya dalam efek kemampuan roh ketujuh spirit avatar. Kemudian sikap Sue King He yang mengesankan tiba-tiba membengkak, seolah menutupi langit dan bumi. Setelah melepaskan avatar rohnya, tekanan yang dia bawa ke Tang San benar-benar tidak kurang dari gelar douluo. Menurut sepuluh kompetensi Inti Grandmaster, intensifikasi avatar roh adalah rasio langsung dari kualitas roh itu sendiri. Artinya, semakin tinggi kualitas roh, semakin intensif setelah melepaskan avatar roh seseorang. Oleh karena itu, semakin tinggi rohnya, semakin berarti memiliki kemampuan roh ketujuh, karena hanya setelah memiliki avatar roh, kekuatan roh yang sebenarnya dapat ditampilkan. Dalam pertempuran masa lalu Tang San, avatar roh paling kuat yang dia temui tidak diragukan lagi adalah Clear Sky Hammer. Tapi Penatua Clan Langit Cerah itu hanya menggunakan 40% dari kekuatan aslinya, yang bukan kekuatan penuh dari avatar roh palu langit kosong. Namun demikian saat itu Tang Hao memaksa lebih dari lima gelar douluos of Spirit Hall untuk menghadapi lawan secara bersamaan dengan kekuatannya sendiri, yang menunjukkan kekuatan roh itu. Tapi kualitas roh Serapim di depan matanya sama sekali tidak lebih rendah. Dari Clear Sky Hammer, jadi amplifikasinya tidak diragukan lagi sangat mengerikan. Sue King He merentangkan tangannya ke kedua sisi, seperti salib yang tergantung di udara, mengangkat kepalanya, dengan peluit merdu dari mulutnya, tiba-tiba, cahaya kemasan di tubuhnya menyebar dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan telanjang mata. Hanya dalam sekejap, itu sudah mencakup beberapa ribu meter persegi di langit. Tang San langsung tertutup, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi emas, diam-diam mengejutkan Tang San. Tetapi pada saat ini, dia tahu dia tidak bisa panik. Ini seharusnya menjadi efek sebenarnya dari domain malaikat dalam avatar roh, domain malaikat yang sebenarnya yang dibicarakan Sue King He. Dalam cahaya kemasan, Tang San pertama kali merasakan tekanan kuat dari segala arah. Indranya terbatas pada jangkauan yang sempit, sehingga bahkan probe kekuatan spiritualnya hanya bisa menjangkau 5 meter di sekelilingnya. Seluruh keberadaannya sepertinya dibawa ke dunia lain, yang penguasanya adalah Sue King He. Sensasi pencairan kekuatan roh muncul lagi, memaksa Tang San harus segera melepaskan domain dewa kematiannya. Domain dead god dan domain angelk saling menahan satu sama lain, jadi siapa yang bisa mengalahkan lawan tergantung pada kekuatan masing-masing. Jelas, dalam hal domain, Tang San sekarang tidak dapat bersaing dengan Sue King He dalam hal apapun. Domain dead god dibatasi pada kulit Tang San oleh aura suci yang kuat, dan secara sempit mempertahankan kekuatan rohnya bebas dari pemurnian. Tapi efek intensifikasinya sudah hilang sama sekali. Mata Tang San menyala, melalui mata setan ungu, kekuatan spiritualnya dilepaskan tanpa menahan diri. Efek dari tulang tengkorak kebijaksanaan yang memadatkan pikiran ditampilkan pada saat ini. Setelah Tang San sepenuhnya menggunakan mata setan ungu, ruang lingkup yang dapat dideteksi oleh kekuatan spiritualnya diperkuat dari 5 meter menjadi sekitar 50 mitra, dan mata setan ungu juga membantunya mendeteksi secara sempit di sekitar tubuhnya dalam jarak 100 meter, nyaris tidak mengenali objek. Rasakan kesenjangan di antara kita. Tang San, ini domainku, aku penguasa di sini. Setelah datang ke sini, bahkan gelar douluo hanya bisa menjamin mereka bisa mundur utuh. Kalian semua, sudah sepenuhnya di bawah kendaliku. Terus terang, saya sangat mengagumi Anda. Prestasi masa depan Anda tidak akan di bawah saya. Oleh karena itu, saya bersedia memberi Anda kesempatan terakhir lagi. Saya benar-benar tidak tega membekap orang jenius seperti Anda. Hanya orang jenius seperti kita, akan mengerti betapa hebatnya satu sama lain, bukan begitu. Mendengar suara Sue King He, Tang San mencoba yang terbaik untuk merasakan lokasi tepatnya, tapi itu sia-sia. Efek dari domain malaikat dihadapannya terlalu kuat. Meskipun dia bisa menggunakan tulang rohnya dan mata setan ungu untuk mencoba meningkatkan kemampuan inderanya, dibandingkan biasanya, itu masih sangat terganggu. Terutama cahaya kemasan dengan aura suci yang dipenuhi oleh domain, membuatnya menghonsungsi kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya dengan cepat untuk mendukung domain dewa kematian. Jika dia tidak bisa menghancurkan domain ini, maka Sue King He bahkan tidak perlu menyerang, teruslah mengendalikannya seperti ini, dan Tang San akan kalah dan mati karena menghabiskan kekuatan rohnya. Tentu saja, Tang San juga tahu, Sue King He yang telah merilis spirit avatar dan angelic domain juga menghonsungsi kekuatan rohnya dengan sangat cepat. Dia tidak akan bersaing dengannya dalam gesekan. Aku sudah menjawabmu, hasilnya masih belum selesai, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuhku. Mengatakan itu, 8-speeder lens di belakang punggung Tang San sedikit membungkuh, melindungi punggungnya, cincin roh. Kelima dan keenam menyala secara bersamaan. Cahaya kemasan biru terkonsentrasi di lengan kanannya, tombak tuan perak biru setinggi 3 meter terhubung dengan lengannya, dan sementara itu, semua Tang San menjadi tidak nyata, persis efek dari kemampuan roh cincin roh ke-600 ribu tahun, ketiadaan. Jika peringkat kekuatan roh dapat dikatakan sebagai keunggulan Sue King He, maka kemampuan roh 100 ribu tahun adalah keuntungan Tang San. Kemampuan roh 100 ribu tahun. Coba saya lihat, seberapa besar pengaruhnya yang dapat dihasilkan oleh kemampuan roh 100 ribu tahun Anda di domain malaikat saya. Tiba-tiba, di sekitar tubuh Tang San, cahaya kemasan angelic domain langsung menjadi lebih padat, seolah-olah menjebaknya dalam rawa emas, memperlambat gerakannya. Pada sedikit fluktuasi kekuatan spiritual, Tang San bereaksi hampir pada detik pertama. 8-spider lens melindungi tubuhnya, dan blue-silver overload lens di sisi kanan tubuhnya didorong ke depan, tidak melepaskannya, tetapi berfungsi sebagai senjata untuk menusuk ke arah yang dia rasakan. Siluet emas yang kuat terbang di atas tubuh Tang San, dan Tang San tercengang menemukan, apakah 8-spider lens atau blue-silver overload lens miliknya, tidak ada yang mengenai tubuh lawan. Terlebih lagi, siluet emas yang terbang di atasnya membuatnya merasa pusing. Meskipun dia dalam kondisi ketiadaan, kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya masih banyak berkurang. Faktanya, dalam keadaan ketiadaan, Tang San kebal terhadap serangan fisik, dan segala bentuk serangan energi, termasuk kekuatan spiritual, akan berkurang 50%. Serangan yang dikeluarkan Sue King He sebenarnya mirip dengan ketiadaan miliknya, tetapi ketiadaan Tang San memberikan tekanan khusus pada pertahanan, sedangkan siluet tidak nyata Sue King He menekankan serangan. Yi, benar-benar pantas disebut cincin roh 100 ribu tahun, itu benar-benar memiliki beberapa cara khusus. Bahkan kemampuan roh keduaku yang berevolusi, keturunan malaikat tidak bisa mengalahkanmu. Sepertinya aku harus sedikit cemburu padamu. Namun, ini tidak cukup. Cahaya kemasan di lengan kanannya tertahan, setelah menemukan bahwa Blue Silver Overload Lens tidak berpengaruh dalam situasi ini, Tang San segera menarik kemampuan roh yang menghabiskan sejumlah besar kekuatan rohnya, dan mengumpulkan kekuatan rohnya ke dalam. Fluktuasi kekuatan spiritual muncul lagi, kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dengan pengalaman terakhir kali, Tang San akhirnya menangkap siluet itu dengan mengandalkan mata setan ungunya. Seperti yang dia nilai sebelumnya, di wilayahnya sendiri, Sue King He telah berubah menjadi hantu dan bertemu dengannya. Apa yang berbeda adalah bahwa ada pedang panjang di tangannya kali ini, benar-benar terbuat dari api emas, tanpa tubuh yang besar, membuat hati Tang San bergetar, dan membawa fluktuasi energi yang hebat. Ini adalah serangan bentuk energi murni, jadi meskipun keadaan-ketiadaan meningkatkan ketahanannya sebesar 50%, Tang San benar-benar tidak berani bertabrakan dengannya. Apa yang membuat Tang San menderita adalah dia tidak bisa melihat cincin roh mana yang dilepaskan di tubuh lawan sama sekali. Artinya, dia tidak tahu kemampuan mana yang harus dia gunakan sebagai tanggapan. Waktu yang dipilih Sue King He tidak diragukan lagi dipilih dengan sangat baik, tepat setelah Tang San mengambil Blue Silver Overload Lens, dan sudah terlambat untuk melepaskannya lagi. Eight Speeder Lens adalah serangan fisik, yang sangat sulit untuk memblokir serangan bentuk energi murni seperti itu. Selain itu, domain malaikat memperkuatnya hingga 30%. Meskipun dia tidak bisa melemahkan Tang San hingga 30% karena domain dewa kematian Tang San, ini sudah cukup. Kekuatannya Pada dasarnya di atas Tang San, dalam domain yang sebenarnya, perasaan dan reaksi Tang San menjadi jauh lebih lambat. Jika serangan pertama Sue King He adalah penyelidikan, maka serangan ini adalah serangan berat yang dia persiapkan untuk Tang San. Juga serangan untuk membangun keunggulannya, bahkan jika itu tidak bisa mengalahkan Tang San dalam satu serangan, itu setidaknya akan sangat melukainya.